selamat menikmati yang tertera di layar bawah kami untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat laci bagaimana cara mengukur laci dengan menggunakan rail double track karena untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan rail yang tentunya menggunakan aksesoris double track itu adalah jenis rail karena disini banyak sekali macam-macamnya jenis rail ada tandem, ada rail yang biasa nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya untuk kali ini kita membahas bagaimana cara membuat laci dengan memakai rail double track selanjutnya bagaimana cara kita mengambil ukuran atau mengambil ukuran dimensi daripada bok laci dengan menggunakan rail double track pertama-tama kita ukur dulu dimensi ruangan yang akan kita bikin laci atau kita bikin bok lacinya ini adalah ketinggiannya kebetulan 22 sedangkan untuk sisi lebarnya kita tinggal mengurangi ruangannya dengan ketebalan rail atau sepasang rail ini kita taruh saja lalu kita tarik dengan metran nanti kita akan membuat bok sesuai dengan ukuran yang kita ukur ini yang perlu teman-teman ingat jangan sampai kita dalam membuat laci terutama lebarnya kita tidak boleh melebihi jarak yang sudah kita ukur lebih baik cari aman dikurangin 1 mili atau 2 mili itu akan lebih mudah dalam menyetel rail laci ini adalah cara penyetelan railnya yang dipasang yang posisi yang gede dipasang di bodi sedangkan yang dipasang di bok lacinya adalah posisi yang kecil setelah di skrup lalu kita masukkan kembali dengan posisi sudah tertempel di bodi laci tentunya sangat mudah sekali teman-teman bagaimana cara kita membuat ukuran atau mengambil ukuran bok laci kita di awal sebelum membuat memang perlu berhati-hati dalam mengambil ukuran karena selisih kelebihan dalam 1 mili itu sangat berpengaruh di setelan laci setelah bok laci sudah terpasang atau sudah ke setting di bodinya kita tinggal memasang muka laci atau top laci kebetulan ini pakai skrup dalam karena posisi muka laci sudah finishing HPL jadinya kita mengunci dari top laci ini kita mengambil dari dalam ini akan lebih mempermudah apabila nantinya di lokasi ada masalah jadi akan merubah posisi nat kita menyetelnya di lokasi akan lebih mudah bagaimana alasan kita mengunci muka laci dari dalam bok itu karena letak posisi waktu kita setting di workshop yang tentunya sudah kita ambil posisi flat belum tentu nantinya letakan kabinet ini di lokasi sama flat dengan yang di workshop apabila ada masalah di lokasi kita akan lebih mudah merubahnya mudah-mudahan ini bermanfaat silahkan mencoba apabila anda puas silahkan subscribe di channel kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati